Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru untuk mantan wali kota Makassar Ilham Arief Sirajudin. Sebelumnya, Hakim Sidang Prapradilan mengatakan penetapan tersangka kepada Ilham oleh KPK tidak sah. Menanggapi keluarnya seberindik baru oleh KPK terhadap dirinya, Ilham menyatakan KPK belum menjalankan sepenuhnya amar putusan Sidang Prapradilan seperti pencabutan status tersangkanya yang sebelumnya ditetapkan KPK. Ilham juga mempersoalkan belum adanya penyampaian sikap dari KPK atas meblokiran sejumlah rekening bank miliknya. Ilham menyatakan setengah melakukan kajian dengan tim kuasa hukum terkait seperindik baru yang diterbitkan KPK. Memang pelaksanaan putusan itu dilakukan oleh KPK dengan penyerahan barang bukti, tapi setelah saya dapatkan informasi dari PDN, barang bukti itu kembali disita oleh PDN. Waktu itu memang saya bertanya-tanya ada apa kembali di penyitaan. Ternyata kemarin barulah terjawab bahwa ada seperti ini.